Menurut pengakuan pengemudi truk Fuso, Denny, saat itu membawa muatan kardus saat lewat jalan penghubung Purwakarta-Bandung, hari ini. Menurutnya, truk melaju dari arah Bandung menuju Jakarta. Saat melintas di jalan menurun dan kelokan, mobil dikemudikannya mengalami rem blong. Begitu turunan dipijak rem, ternyata belum jadi mobil kencang pas turunan. Mau cari yang aman enggak ada. Siang lagi ramai, jadi kondisi jalan lagi padat, kata Denny kepada Tribun Jabar, di Polres Purwakarta. Saat kecelakaan, menurut Denny menabrak truk boks dan sepeda motor hingga berakhir dengan posisi kendaraan terguling. Namun, ia mengaku tak tahu jumlah kendaraan yang terlibat hingga korban jiwa. Saya dari arah Bandung. Truk dan motor dari arah Jakarta. Sudah itu saya enggak ingat lagi, ujar Denny. Sedangkan, menurut petugas Derek, Ade, yang mengevakuasi bangkai kendaraan, diduga tabrakan melibatkan lima kendaraan itu mengalami kerusakan rem mobil berpelat Z-95-05-H-B, rem blong hingga menabrak kedua motor juga trailer. Terakhir menabrak kendaraan boks. Sehingga mobil tersebut terbalik di tengah jalan, kata Ade. Diketahui, korban meninggal adalah Husni berusia 25 tahun dan Hadi Suretno berusia 29 tahun, warga pleret, Purwakarta yang merupakan pengemudi sepeda motor. Sementara itu, enam orang alami luka-luka dan sudah berada di RSUD Bayu Asih untuk mendapatkan perawatan medis. Terima kasih.